Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun baru, inspirasi dan karya baru Ada salah seorang bertanya Masyafi, kenapa Tahun baru Islam Mungkin khusus sekarang 1444 Hijriah Itu tidak dikaitkan dengan Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW Sambil ketawa saya menjawab Kata saya mungkin ada dua alasan utama Yang pertama Islam tidak ingin ada pengkultusan Terhadap pribadi Rasulullah SAW Islam tidak mengkutuskan Rasul Islam tidak menyembah Rasul Tetapi kita menyembah Allah SWT Rasulullah SAW kita telah dani Dan kita pelajari wisdomnya Perilakunya yang mulia Serta sifat-sifatnya yang sangat luhur Jadi Rasulullah SAW tidak kita kutuskan Tapi kita telah dani Yang kedua Seseorang baru lahir itu belum membuat karya Dia belum berkontribusi kepada masyarakatnya Nah seseorang jika sudah bekerja keras Jika sudah memberikan pengabdian Jika sudah berfikir Jika sudah berkontribusi Jika sudah mendamaikan Jika sudah membuat peradaban Barulah dia diingat Barulah dia dihargai Seolah-olah saat kamu lahir Kamu belum apa-apa Tetapi ketika kamu sudah berkarya Barulah engkau dihargai Ini mengingatkan kita Bahwa jika kita lahir sebagai Warga Minang, warga Bugis Orang putih, orang yang keren Tinggi semampai Keturunan orang kaya Keturunan bangsawan Itu belum apa-apa Tetapi jika kita sudah berkarya Kita sudah berbuat Barulah kita dihargai Seperti Rasulullah SAW Bersabda Inallaha layan zuru ila Ajasamikum walasuarikum Walakin yang zuru ila Qulubikum wa amalikum Allah tidak melihat parasmu Tidak melihat tubuhmu Tapi Allah melihat hatimu Dan melihat karyamu Mari kita berkarya Di tahun baru ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!